Banyak analis, ahli strategi pasar, dan ekonom membuat prediksi tentang harga dan kinerja aset pada tahun 2023. Beberapa memprediksi bahwa emas dan mata uang kripto akan berkinerja baik. Sementara sebagian lainnya memprediksi hasil yang kurang menguntungkan. Mengutip Bitcoin.com, pada 27 Januari 2023, Kitco News Anchor dan produser David Lin berbicara dengan Gerrit Soloway, presiden IndemoneyStocks.com. Mereka membahas tentang prospek emas dan mata uang kripto seperti Bitcoin, BTC. Soloway menyatakan keyakinan kuatnya pada kinerja emas tahun ini dan memberitahu Lin bahwa emas akan mengungguli sebagian besar aset utama. Saya masih berpikir emas akan menjadi pemain terbaik, tahun ini, kata Soloway. Dia menambahkan, pelaku pasar tidak dapat melepaskan diri dari fakta bahwa The Fed sekarang mempertahankan suku bunga di tempatnya. Mereka mungkin akan memperketat sedikit lagi, tetapi intinya adalah mereka tidak akan melakukan pemotongan sampai kita melihat resesi besar-besaran yang buruk, tambahnya. Analis keuangan Soloway tidak sendirian dalam keyakinannya bahwa harga emas akan melonjak tahun ini. Selama minggu pertama tahun 2023, Bitcoin.com News melaporkan bahwa para ahli menduga kenaikan harga emas yang signifikan. Robert Kiyosaki, penulis buku Laris Rich Dad Poor Dad, memperkirakan bahwa emas akan mencapai 3.800 as dolar per troy ons dan perak akan mencapai 75 as dolar per troy ons pada tahun 2023. Pengamat lain yang juga memprediksikan hal yang sama adalah Jewel Kiyosaki, Direktur Pelaksana dan Kepala Investasi Swiss Asia Capital. Mengutip CNBC, pada akhir Desember lalu, Kiyosaki memprediksi, harga emas bisa melonjak ke posisi 4.000 as dolar per troy ons pada tahun 2023. Alasannya, kenaikan suku bunga dan kekhawatiran resesi membuat pasar tidak stabil. Pada waktu itu, Kiener bilang, harga logam mulia bisa mencapai kisaran 2.500 as dolar hingga 4.000 as dolar di 2023. Dia bilang, ada peluang bagus pasar emas melihat pergerakan besar. Besaran kenaikannya tidak hanya sekitar 10% atau 20%, tetapi langkah yang akan benar-benar membuat level tertinggi baru. Sampai jumpa di video selanjutnya.